Ketika kita datang ke Kabupaten Putahan, mereka sangat menyambut kita dengan baik. Artinya bahwa mereka punya harapan ke pendamping-pendamping ini. Selain mereka mendapatkan bantuan, tentu ada beberapa hal yang mereka mendapatkan sehingga itu yang menjadi motivasi saya. Karena di daerah-daerah misalnya di KPM-KPM PKH ini, mereka sangat membutuhkan informasi atau edukasi dari seorang pendamping. Ini membuat saya menjadi semangat untuk menjadi seorang pendamping PKH ini meskipun saya juga punya banyak keterbatasan. Tapi saya anggap bahwa keterbatasan itu adalah menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang pendamping PKH. Jadi begini, masalah tentang PKH. Alhamdulillah sekarang, atas nama Waha, ya walaupun tidak maksimal, tapi mungkin bisa lagi ditingkatkan. Masalah saya bisa ditingkatkan begini, untuk sampai ke sasaran, karena banyak sekali di sini yang betul-betul ingin sekali yang ingin sekali menguartinya yang dikena lantas di lapangan bahwa betul-betul tidak kena sasaran. Kalau kesalahan Pak Bang, ya yang menjadi kendala pertama itu adalah transportasi. Saya ingat, mengingat jarak misalnya dari antar pulau satu dengan yang lain gini, jaraknya ada yang dua sampai tiga jam, ada juga yang dekat sampai satu jam, ada yang dua jam misalnya. Itu yang menjadi suatu kendala buat saya, karena kita tidak punya alat transportasi sendiri. Makanya kalau kita mau ke Pulau Sebelah ini, harus menunggu lagi kapal-kapal nilai yang mau lewat. Jadi kalau misalnya tidak ada, ya maka kita akan tidak bisa menyebkan juga. Karena kita tempat, bahkan tidak ada kapal-kapal sendiri. Kalau hamba teman-teman yang di Kalumpang, termasuk juga jalur akses, akses transportasinya, karena caranya terus di Kalumpang, ya masih sangat menunggu tempat, undang-undang kelepannya bisa diperbaiki. Terutama di daerah-daerah pedesanya itu, kalau dari kantor percamatan ke desa-desanya itu, terus jalanannya masih sangat utuh perhatian. Jadi kalau bisa ke depannya, jalanannya diperbaiki atau misalnya dipasilitasi bendang-bendang IPKH yang ada di daerah-daerah akses ini. Misalnya jendaraannya, jendaraannya memang punya, yang bisa masuk di wilayah-wilayah terpencil itu. Jadi menjadi hambatan kita untuk termenuh KPM-kampal yang IPKH yang ada di wilayah-wilayah rumah tanpa. Harapan saya untuk teman-teman yang berada di bendang IPKH yang berada di wilayah-wilayah rumah tanpa. Harapan saya adalah tetap semangat, kita kerja profesional, karena apa yang kita lakukan ini tentunya akan ketika kita ikhlas, yang berada di sisi Tuhan. Semoga kerja-kerja kita ini, kerja-kerja sosial kita ini bisa mendampakkan ke depan IPKH yang sangat membutuhkan. Membutuhkan memangnya pendampingan dari kita ini. Harapan saya, kita tetap semangat, yang ini bersasa, berdeka.